Terima kasih Terima kasih Bagaimana dengan kesiapan Bapak ini? Kan hari ini matahari sudah mulai nih Terbit, terang Bapak sama enggak cerahnya dengan sinar matahari pagi? Ya, setengkaru Pak Bermodal semangat Walaupun agak sepi begini Semangat Mudah-mudahan ada jalan untuk mendapatkan rejeki di pagi hari Nah, dengan ngomong-ngomong soal semangat, Niki Apakah Bapak juga sudah semangat ini untuk pemilihan presiden 2019, Pak? Ya, setengkaru kalau saya secara pribadi ya sudah pasti Nah, ngomong-ngomong tahun 2014 itu kan Pak Jokowi kan berpasangan dengan Pak JK waktu itu Prabu dengan Hatta Rajasa kan Pak ya? Ya, betul Pak Akhirnya yang memenangkan Pilpres 2014 itu kan Pak Jokowi Waktu itu Bapak memilih siapa, Pak? Waktu itu sudah pasti, Pak Pak Jokowi Karena kelihatan kinerjanya di Jakarta Oh, begitu Alasan lainnya apa lagi, Pak? Kalau waktu itu hanya itu Belum punya alasan lain Kinerja aja, Pak Oh, kinerja ya, Pak Kalau nanti misalnya ya 2019 ini kan Pak Jokowi ternyata pasangannya kan berbeda, Pak Kan gitu Bukan yang seperti diduga oleh banyak orang kan gitu ya Akhirnya Pak Jokowi memilih Pasangan Bapak Maruf Amin ya Dari NU, MUI gitu Pak ya Nah, kemudian Prabu Sudianto Berpasangan dengan Sandiaga Uno Ya, bukan yang lain kan gitu Nanti kan Bapak Tahun 2019 itu pasti Bapak Dapat undangan untuk nyoblos Pasti, Pak Ya Bapak kan masuk nanti Apa namanya itu TPS Ya Ada dua foto nanti itu, Pak Fotonya Pak Jokowi dengan Maruf Amin Ya Kemudian Prabu dengan Sandiaga Uno kan gitu, Pak ya Ya Bapak apakah sama Tetap memilih Pak Jokowi seperti 2014 Atau bagaimana pilih Klien hati atau gimana nih Pak Kalau saya sih Pak Dan banyak juga teman-teman prinsipnya Mungkin Lebih banyak prinsip seperti saya Pak Kalau di Bali Simple Pak Kalau di Bali masalah politik Tidak terlalu gini Pak Artinya tidak terlalu dibesar-besarkan lah Membuat Keresahan masyarakat Ya Kalau di Bali Banyakan secara berpikir pribadi Simple Kalau saya sendiri Pasti Pak Jokowi Pak Pasti Pak Jokowi Karena Ya walaupun Pasangannya berbeda sekarang Kalau di Bali secara umumnya Lebih banyak melihat kinerja Pak Jokowi Pak Nah Sekarang kan banyak Orang-orang komplain Masalah isu apa Naik hutang naik Macam-macam isu Pembecah belah Kenyataannya Walaupun hutang Naik dari Pak Jokowi Pembangunan itu ada Pak Pembangunan ada Dan Kedua Masalah korupsi Memang benar-benar Timnya Pak Jokowi itu bekerja Artinya banyak lah Yang memang Terkait korupsi itu Di Di proses gitu Pak Seperti itu Pak ya Iya Jadi 2019 nanti Bapak tetap Jokowi Atau Pak gimana Pasti Saya sendiri pasti Pak Pasti Jokowi Karena melihat kinerja itu Dan Dan Ininya Geprakannya untuk ke depan Cita-cita ke depan Itu sangat luar biasa Pak Semoga Kalau ada lebih Bukan dua periode Bisa Gitu Pak ya Biar kelihatan Indonesia itu seperti apa Gitu Pak Itu harapan-harapan Saya sendiri Sebagai rakyat Bukan hidup Pak Iya Terima kasih Terima kasih telah menonton!